Intro Siapa yang bersyukur hari ini bisa beribadah ya? Luar biasa tadi kita juga memuji Tuhan dengan antusias ya? Kita percaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita nyanyikan tadi itu bukan cuma sekedar lagu. Ya tetapi ada iman yang dibangkitkan, amin. Ada perkataan apa, iman yang kita rasakan bahwa sungguh benar Tuhan itu berjalan bersama-sama dengan kita. Sungguh benar lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi itu berkuasa di dalam hidup kita, amin. Kamu nak percaya lagu-lagu yang kita nyanyikan itu berkuasa. Bahkan kita mungkin mengalami hari-hari dimana mungkin kita lemas, dimana hari-hari kita udah kecapean. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, lagu-lagu itu menguatkan kita kembali, amin. Lagu-lagu yang kita nyanyikan di ibadah itu akan menguatkan kita kembali. Nah, sehubungan dengan lagu, kalau kalian tahu di hari Sabtu kemarin ya di ibadah pusat AOG Pusat Sinode itu Sudah melaunching album, siapa yang sudah tahu? Yang lihat mungkin di Instagram tahu ya. Nah, ini dia. Ini adalah album terbaru dari Army of God, judulnya adalah Song of Our Youth. Jadi lagu untuk anak muda. Lagu-lagu ini diciptakan, saya percaya untuk anak-anak muda. Yang anak muda lembaikan tangannya dong. Ya, saya juga masih muda ya. Oke, terima kasih. Kita anak-anak muda. Lagu ini diciptakan, saya percaya bukan untuk menambahkan album saja. Tetapi tahu enggak, bahwa album yang ada ini, yang diciptakan ini adalah semua itu dari hasil doa-doa para gembala-gembala yang ada di Sinode. Ya, album ini dibuka apa di launching, ini menjadi suatu doa untuk setiap generasi anak muda yang ada. Yang percaya katakan, amin. Ya, dan album ini juga kalau kalian tahu kerinduannya gembala adalah supaya lagu-lagu yang dibuat ini itu menemani kehidupan kita. Menemani perjalanan kehidupan kita semasa yud. Ya, menemani kita ketika kita mungkin sedang galau. Ketika kita mungkin sedang dalam keadaan yang lemah, keadaan yang tidak berpengharapan. Nah, di dalam lagu-lagu ini saya percaya, lagu-lagu ini akan menemani kita di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kalian bisa download itu atau kalian bisa buka, play di Spotify. Ya, Kak Mon pakai Spotify, kalian juga bisa buka. Kalian dengarkan, Kak Mon sudah dengarkan lagu ini. Dan sungguh lagu ini sangat memberkati Kak Mon. Kak Mon percaya ketika kita mau mendengarkan, kalian juga pasti akan diberkati. Amin. Ya, nah. Banyak lagu-lagu yang sekarang mungkin lagi viral. Apa ya lagu? Lagu apa yang lagi viral hari-hari ini? Ada? Banyak ya, di Youtube banyak. Tapi kita tidak, kita jangan bandingkan, oh mending aku dengarkan lagu yang lagi viral sekarang. Nah, beda dengan lagu rohani, lagu ini didoakan, lagu ini, lagu ini diciptakan, itu sungguh-sungguh lahir dari sebuah doa untuk kita. Jadi jangan pernah membandingkan sebuah lagu rohani dan sebuah lagu yang viral atau lagu yang sekuler seperti itu. Karena ketika kita menyanyikan lagu-lagu rohani di dalamnya itu akan ada pengharapan, ada iman yang membangkitkan hidup kita. Amin. Nah, siang hari ini Kak Mon akan berbicara yaitu tentang launching album dari AOG. Kalian bisa putar, dengarkan dan itu akan memberkati kita. Nah, tema hari ini Kak Mon akan membawakan judulnya adalah I Love to Worship God. Katakan sama-sama, satu, dua, tiga. Ya, I Love to Worship God. Seperti tadi kalian ibadah, itu sedang menyembah Tuhan. Ya, kita sedang memuji Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar itu lebih lagi. Yang mau katakan amin. Ya, mari kita buka Alkitab di dalam Roma 12 ayat 1. Ya, kakak kasih waktu. Roma 12 ayat 1. Yang sudah ketemu katakan senang sekali. Ya, kita baca bersama-sama ya dengan suara yang lantang. Ayat 1 dan 2. Satu, dua, tiga. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Roma 12 ayat 1 ini berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, di dalam pujian dan penyembahan, itu juga merupakan suatu penyembahan kita yang hidup kepada Tuhan. Jadi, ketika kalian menyembah, itu persembahan kalian. Jangan kira, oh saya kasih persembahan aja. Itu kan sudah persembahan buat Tuhan. Tidak. Ketika kita menyembah Tuhan, kita menyanyikan, kita bersorak-sorak, memuji Tuhan, itu adalah sebuah persembahan kita buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi, ketika nanti kalian memuji Tuhan, yuk memberikan yang terbaik, yang hidup, bukan yang mati. Yang hidup, yang hidup itu berarti ada sebuah pergerakan ya. Kalau hidup apa sih? Ada sebuah pergerakan. Tidak pasif. Nah, ketika kita memberikan persembahan kita sama Tuhan, di firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Amin? Nah, kita mau lihat persembahan yang hidup itu yang seperti apa sih? Next slide. Nah, persembahan yang hidup, itu ketika tubuh kita tadi memberikan persembahan yang hidup dengan cara kita apa? Memuliakan Tuhan yang pertama. Memuliakan Tuhan. Tubuh kita ini memuliakan Tuhan. Tubuh kita ini, kita jadikan untuk sarana memuliakan Tuhan. Bukan kita jadikan untuk hal yang mendukakan Tuhan. Persembahkan hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Katakan sama-sama untuk memuliakan Tuhan. Nah, untuk memuliakan Tuhan itu di mana? Memuliakan Tuhan itu bisa di rumah Tuhan. Ketika kita jadi singer, ketika kita jadi WL, itu namanya memuliakan Tuhan. Ketika kita melayani di belakang juga, itu juga memuliakan Tuhan. Tubuh kita sedang memuliakan Tuhan. Apalagi, ketika kita sedang ada di sekolah, tubuh kita ini memuliakan Tuhan enggak? Atau tubuh kita ini suka mukulin orang? Saya percaya AOG enggak ada yang mukulin orang ya. Atau tubuh kita ini kita pakai dengan hal-hal yang tidak senonoh. Nah, itu tidak memuliakan Tuhan. AOG, kita mau memberikan persembahan tubuh kita yang memuliakan Tuhan. Ketika kalian mungkin lagi kumpul sama teman, ya, siapa yang punya teman? Ada yang punya teman geng-geng gitu. Nah, ketika kita kumpul sama teman, mungkin bukan teman gereja, teman kita yang di luar sana, teman kampus, teman sekolah. Nah, apakah tubuh kita ini memuliakan Tuhan enggak? Jangan sampai cuma di gereja saja kita persembahkan tubuh kita. Oh, buat Tuhan. Tapi ketika kita sudah di luar, tubuh kita ini tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kak Mona rindu, AOG ketika kalian keluar pun, tubuh kalian itu juga mempersembahkan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan kita malu-maluin Tuhan. Jangan kita, ah di gereja saja aku baik-baik, nanti di luar sana aku jahat. Jangan. Ya, itu tidak memuliakan Tuhan namanya. Atau di dalam apa lagi? Sosial media. Di dalam kita bermain internet, sosial media, apa yang kita tunjukkan ke orang? Apa yang kita pakai dan kita tunjukkan ke orang? Nah, di sini kita tuh mau merenung. Coba kita evaluasi. Gimana kita kehidupan dinyatanya, di dalam sosial media kita seperti apa? Apakah hidup kita memuliakan Tuhan? Tuhan, sama-sama kita belajar yuk. Tidak ada yang sempurna di tempat ini. Jangan memikirkan, oh, dia tuh gini, 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 gini di sosial media. Ya, si ini tuh, sukanya gini, 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 gini. Tidak, jangan menuduh orang lain. Kita cek diri kita sendiri. Apakah hidup kita ini sudah memuliakan Tuhan atau belum? Yang mau, katakan amin. Nah, tubuh kita juga digunakan untuk hal-hal yang berguna. Hal yang berguna itu apa? Ya, kita melayani Tuhan. Hal yang tidak berguna itu apa? Jangan dipakai untuk merokok. Jangan dipakai untuk apa lagi? Untuk mabuk-mabukan. A, O, G di sini kayaknya tidak ada ya. Dalam nama Yesus tidak ada. Apalagi, narkoba. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Amin. Dan tubuh kita itu aktif untuk menyembah Tuhan. Sehingga ketiga hal ini itu akan memberikan persembahan yang hidup kepada Tuhan kita. Lanjut. Di ayat yang kedua, kamu bacakan kembali. Sebelum ke ayat yang kedua, tadi tentang persembahan yang hidup. Nah, yang selanjutnya adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Nah, ini juga. Ini juga tidak kalah penting ya. A, O, G ini tidak kalah penting. Tubuh kita juga harus dijaga dari hal-hal yang tidak kudus. Apa aja? Menjaga perkataan kita. Menjaga perkataan kita. Kadang ini perkataan ini kita gak bisa kendalikan. Tapi kita mau belajar ya. Kita jaga hidup kita. Kalau kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, jaga kata-kata kita. Ya, jangan kita keluarkan kata-kata kotor. Kebun binatang, kalau kita pas lagi marah. Atau kutub. Atau, ya kutub. Kutub itu juga bisa kita keluarkan loh. Tak sumpahin kamu nanti jatuh. Jangan ya. Kalau kita lagi benci sama orang juga harus dijaga perkataan kita. Supaya kita ini bisa hidup kudus. Yang kedua itu adalah menjaga tingkah laku kita. Nah, ternyata tingkah laku juga itu berbicara soal kehidupan kita. Bagaimana kita memberikan persembahan sama Tuhan. Sikap kita sama Tuhan. Apakah sikap kita dingin sama Tuhan? Sikap kita juga ketika kita menyembah Tuhan, itu kita ekspresikan sama Tuhan. Ya, ketika kita menyembah, kita ekspresikan. Kita ekspresikan sama Tuhan. Bukan untuk teman di kanan kirimu. Gak usah malu. Ketika kita menyembah Tuhan, itu bukan buat manusia. Tetapi buat siapa? Buat siapa? Buat Tuhan. Amen. Jadi ketika kita menyembah, gak usah pusingkan kanan kiri. Di sebelah saya gak angkat tangan. Masa saya angkat tangan gitu kan. Gak usah pusingkan. Karena kita sedang menyembah atau mempersembahkan hidup kita sama Tuhan. Kita menyembah dia. Yang ketiga adalah menjaga pikiran kita. Pikiran juga ya. Kita harus jaga supaya hidup kita ini kudus. Menjaga pikiran kita. Amen. Yang masih semangat katakan senang sekali. Ya, lanjut ya. Oke, itu tadi persembahan yang hidup dan mempersembahkan kehidupan kita yang kudus. Ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kelendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi caranya supaya kita bisa hidup, mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan yang kudus. Itu caranya adalah kita jangan serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Kalau temanmu itu mabuk-mabukan ya, kita harus beda. Berubah. Kita jangan sama dengan dunia. Kita jangan ikut-ikutan dengan apa yang lagi tren. Di TikTok lah, di mana. Yang lagi tren, yang viral. Itu bisa saja tidak ada kekudusannya. Itu bisa saja ada kata-kata yang mungkin itu menyedihkan hati Tuhan. Jadi jangan asal-asalan, wah ikut-ikutan karena ini tren, saya ikut-ikut. Padahal misalnya lagunya itu lagu bahasa Inggris sih, tapi isinya itu mungkin kata-kata yang kita, kata-kata yang mungkin tentang seks atau yang lain-lainnya. Nah jangan diikuti. Oke. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan, berarti kita harus berhati-hati dengan apa yang kita nyanyikan dan apa yang kita dengar. Jadi tau gak hari-hari ini kalian lagi dengerin apa sih? Musik apa yang kalian dengarkan? Musik Natal ya. Udah mau Natal loh. Kamu dengarkan lagu Natal tiap bulan. Enggak, enggak. Nah musik apa yang kalian dengarkan hari ini? Coba dicek kembali. Apakah itu mempersembahkan hidup kita yang benar kepada Tuhan atau tidak? Salah gak sih kalau kita dengerin lagu sekuler? Tidak salah. Tapi harus hati-hati. Cek dulu liriknya kayak apa. Cek dulu ini isinya apa ya. Itu dicek dulu. Lebih baik kita mendengarkan puji-pujian yang membangkitkan iman, yang memuji Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Yang mau katakan yes. Nah next. Berhati-hatilah dengan lagu yang sering kita dengar. AOG pasti dengerin lagu kan? Iya kan? Kamu juga pasti, kamu juga dengerin lagu. Tapi hati-hatilah, apa yang kamu dengar itu bisa membuat karakter di dalam hidup kita. Misalnya dengerin lagu patah hati. Berarti kan mengasihani diri. Itu tuh kita akan dipenuhi oleh spirit yang mengasihani diri. Jadi hati-hati. Kalau memang lagi patah hati, lebih baik dengarkan lagu rohani yang menguatkan iman kita. Lebih baik kita cari lagu rohani. Gak apa-apa nangis-nangisan Tuhan. Aku habis diputusin gak apa-apa. Tapi dengan lagu itu, kamu akan bangkit. Kamu akan merasa disayang sama Tuhan. Ketika kalian mendengarkan lagu rohani. Jadi hati-hati dengan apa yang kalian dengarkan. Next, lagu yang kita dengarkan itu dapat membentuk kita. Kalau tiap hari kalian dengarnya lagu yang mengasihani diri, jadilah kalian orang yang mengasihani diri terus. Kalian akan menjadi orang yang berkorban terus. Rasa-rasanya kok saya tidak berarti. Akhirnya ujung-ujungnya iblis membawa kalian ke dalam maut. Karena apa? Ada spirit yang kalian masukkan di dalamnya. Nah, hati-hati dengan lagu yang kalian dengarkan hari-hari ini. Kalau memang lagi patah hati. Kalau Kak Mon dulu ya, ya memang sempat dulu mendengarkan lagu sekuler, patah hati. Judulnya kalau kalian tahu manusia bodoh. Pernah dengar? Pernah dengar? Oh gak pernah. Yaudah gak usah didengarkan ya. Manusia bodoh. Jadi Kak Mon puter itu lagu. Dan Kak Mon merasakan memang aku benar-benar bodoh. Rasanya aku memang benar-benar bodoh pacaran sama dia gitu ya. Wah, itu menguatkan saya. Enggak, salah ya. Jadi itu malah tambah membuat kita hancur. Lagu yang kita dengarkan, kalau itu lagu yang spiritnya membawa kehancuran, jangan didengarkan. Kita ganti lagu kita dengan rohani yang membangkitkan iman kita. yang menguatkan kita, yang tentunya membawa kita sama Tuhan. Bukan lagu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dan album ini, album ini tujuannya adalah itu. Membawa kita semua dekat sama Tuhan. Membawa kita generasimu ini, supaya gak terhilang. Ayo sama-sama kita mau dengarkan evaluasi apa lagu-lagu apa yang kalian pakai hari-hari ini. Next. Menyembah Tuhan bukan hanya berarti menyanyikan lagu rohani dengan irama pelan, tutup mata, mengangkat tangan, dan mengangkat tangan. Itu merupakan salah satu aktivitas menyembah. Ini salah satunya. Tetapi yang mau kita lebih lagi adalah yang kedua. Next. Menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Katakan roh dan kebenaran. Kita akan menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Bukan cuma sekedar ikut-ikutan angkat tangan atau tepuk tangan, tapi kita harus sadar. Oh saya ini nyembah Tuhan karena roh saya itu betul-betul bangkit. Dan kedua, saya benar-benar tahu Tuhan itu di dalam hidup saya itu siapa. Nah next. Kita baca yuk. Di dalam Yohanes 4, ayat 23. Kita cari dulu ayatnya. Yohanes 4, ayat 23 sampai 24. Sudah ketemu? Oke. Yohanes 4, ayat 23 sampai 24. Yang sudah ketemu katakan asik. Oke kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi kita akan menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Kita akan merasakan benar-benar Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Kita gak bisa ketemu Tuhan kalau kita gak pernah jaga hidup. Kita gak bisa merasakan hadirat Tuhan kalau kita gak pernah yang namanya dekat sama Tuhan. Nah Kak Mon mau ngajak supaya kita semua ini merasakan hadirat Tuhan dengan cara kita menjaga roh kita menjaga kebenaran kita. Katakan roh dan kebenaran. Kita mau jaga roh kita roh kita itu apa berarti? Itu berarti jaga saat teduhmu. Jaga saat teduh kita. Jangan bolong-bolong. Hari ini baca Alkitab kalau memang apa namanya hari ini telat bangun yaudah bacanya di siang hari atau sore hati. bangun roh kita dengan baca firman Tuhan dan yang kedua adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah menjaga hidup kita tadi. Jaga keseharian kita. Ketika PAW pun kita jaga kekudusan kita. Kita hidup dalam kebenaran atau tidak. Hati kita ini ketika kita sebelum melayani juga kita jaga. Ketika kita mungkin marah sama orang ya kita bereskan dulu. Supaya Tuhan itu berkenan dengan kita dan kita akan mengalami Tuhan. Amin? Kamu rindu ketika kita menyembah nanti kita sudah tahu oh saya akan menyembah Tuhan itu dengan roh dan kebenaran bukan cuma sekedar ikut-ikutan tapi tahu karena Tuhan itu siapa di dalam hidup saya. Amin? Next. Nah menyembah Tuhan dengan roh itu juga bisa berarti hati kita itu kagum sama pribadi Tuhan. Amin? Kita kagum bukan cuma kagum sama apa namanya artis-artis yang terkenal atau kita idola-idola yang kita punya tapi Tuhan itu juga harus dikagumi amin? Kita harus kagum bukan cuma kagum sama pacar tapi kita juga harus kagum sama yang menciptakan kita yaitu Tuhan Yesus. Kita harus kagum akan pribadinya karena sampai hari ini kita masih bisa hidup. Next. Menyembah Tuhan dengan kebenaran itu juga berbicara tentang integritas atau jaga hidup yang tadi kamu mau sampaikan. Ketika tidak ada orang yang melihat kita ketika kalian sedang sendirian apa yang kalian lakukan? Nah disanalah kita itu menjaga integritas kita kita tahu nanti kalau kita pun pelayanan Tuhan aku apa namanya sudah menjaga hidup saya kalaupun memang kalian sempat jatuh berdoa minta ampun sama Tuhan karena tidak ada yang sempurna kalau misalnya kak aku masih jatuh bangun dalam dosa minta ampun dan bertobatlah jangan lakukan lagi dosanya ya. Next. Tidak perlu menunggu kita pandai bermain musik atau pandai bernyanyi dulu baru melakukan penyembahan jadi penyembahan itu bukan skill oh aku bisa suaranya tidak falas bukan tetapi hidup kita yang kita berikan sama Tuhan amin jadi penyembahan itu jangan kita tunggu kita bisa suara tiga atau penyembahan kita tunggu saya bisa main gitar dulu kak mundur saya mau sembah Tuhan saat teduh di rumah enggak nyanyi aja kak mundur kalau gak bisa main gitar putar Youtube saat teduh dengarkan lagunya kalau gak bisa main gitar jadi gak ada sebenarnya halangan untuk kita bisa menyembah Tuhan kalau gak bisa main gitar yaudah putar Youtube bisa kok merasakan Tuhan bisa kok kita di jama Tuhan tidak harus dengan peralatan atau fasilitas tetapi ketika ada hati yang kagum sama Tuhan hati yang mau mendekat sama Tuhan menyembah Tuhan disana Tuhan akan hadir amin praktekkan ini di rumah ketika kalian pulang dari sini punya waktu untuk menyembah Tuhan punya waktu saat teduh menyembah Tuhan amin nah siapa yang menyembah Tuhan tampak indah di matanya siapa yang menyembah Tuhan tampak indah di mata Tuhan waktu kita menyembah sebenarnya kita sedang membangun hubungan dengan Allah ketika kita menyembah memuji Tuhan kita tuh sedang membangun hubungan kita dengan Allah jadi disana itu Tuhan akan melihat kita tuh tampak indah di mata Tuhan oke sedikit lagi Kak Mona akan bercita tentang sebuah tokoh di Alkitab ya next ini adalah Raja Hiskiah Hiskiah nah ini adalah Raja Hiskiah dia adalah Raja Yehuda dan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan ya Raja Hiskiah ini adalah satu-satunya Raja yang membuka pintu baik Allah dan mempersembahkan korban bakaran lagi kepada Tuhan karena sebelum dia Raja-Raja sebelum dia itu menutup pintu untuk menyembah Tuhan dan dia ini adalah Raja yang melakukan kebenaran ya dia kembali memanggil semua imam yang melayani di baik suci dia mengembalikan dan membersihkan semua baik suci ya dulu baik suci tidak dipakai tapi sekarang dipakai nah setelah semuanya dipersiapkan oleh Raja Hiskiah maka Raja Hiskiah mengumpulkan semua rakyatnya ke baik suci ya dia memanggil semua rakyatnya dan para imamnya itu untuk mempersembahkan korban sama Tuhan ya rajanya ini tuh hidupnya benar dia panggil semua rakyatnya panggil imamnya panggil para lewinya untuk nyembah Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran ya nah orang-orang lewi menyanyikan pujian dan memainkan alat musik juga meniup nafiri Raja Hiskiah dan seluruh rakyat yang datang berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan mereka semua bersuka cita dan Raja Hiskiah mengajak seluruh rakyatnya untuk kembali menyembah kepada Tuhan tahu gak ketika mereka kembali menyembah kepada Tuhan apa yang terjadi ternyata ada seorang raja ya next slide seorang raja yang namanya Raja Sanherib setelah semua yang dilakukan oleh Raja Hiskiah itu maka datanglah Sanherib Rajaan Negeri Asyur menyerbu kerajaan Raja Hiskiah ya mereka mendengar bahwa bangsa Asyur mengepungnya maka Raja Hiskiah memerintahkan kepada semua rakyatnya untuk bersiap-siap jadi mereka kembali bangun semua menara memperkuat penjagaan ya dan mereka apa lagi tuh mata airnya tuh menutup mata air supaya tentara musuh yang mengepung mereka tidak mendapatkan air dan Raja Hiskiah juga mengumpulkan seluruh rakyat dan menguatkan hati mereka katanya jangan takut kepada Raja Asyur sebab yang menyertai kita lebih banyak yang menyertai mereka adalah tangan manusia tapi yang menyertai kita adalah Tuhan sendiri ketika mendengar perkataan Raja Hiskiah seluruh rakyat mendapat kepercayaannya lagi nah tahu gak ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan ketika kita mau membangun kehidupan lagi dengan benar membangun penyembahan kita mempersembahkan korban mungkin teman kalian bisa hina kalian ya disini ceritanya itu Raja Sanherib itu mengirimkan surat dan menghina Raja Hiskiah ini dikirimkan surat hinaan kepada Raja Hiskiah dan rakyatnya mana maaf kenapa sih kalian mau menyembah Tuhan kan itu sama aja dengan Allah yang sebelum-sebelumnya tapi itu tidak menggoncangkan iman dari rakyat Raja Hiskiah mereka tetap menyembah Tuhan ya mereka mengabaikan surat hinaan itu ketika kita mendekat sama Tuhan akan ada orang-orang yang mungkin akan menghina kita ah culun lu ah sok rohani kamu ah sok suci kamu dan lain-lain sama kayak bangsa ini ada Raja yang menghina apa yang mereka lakukan tapi jangan malu apa yang Tuhan perbuat atas kerajaan ini kita mau lihat next slide ketika Raja Hiskiah sujud menyembah kepada Tuhan dalam kesesakannya maka Tuhan melepaskan dia pada waktu malam keluarlah malaikat Tuhan dan membunuh 185 panglimanya dan pahlawan-pahlawan Asyur keesokan harinya Raja Sanherib hanya melihat mereka semua sudah mati maka Raja Sanherib kembali ke negerinya sendiri dengan rasa malu demikianlah Tuhan menyelamatkan Raja Hiskiah dan seluruh rakyat Yehuda amin percayalah ketika mungkin orang di luar sana menghina kita Tuhan itu yang akan membela kita ya jadi jangan terpengaruh dengan dunia luar justru kita yang harus menggarami dunia itu justru kita yang harus membawa dampak keluar pengaruh kita itu ditunjukkan ke orang yang belum kenal Tuhan amin jangan kita goyah ah sudahlah saat teduh ah sudahlah sembah-sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh aduh aneh pokoknya dilihat temanku tuh aneh Kak Mon no justru penyembahan ini Tuhan itu suka dengan penyembahan Tuhan tuh suka loh dengan penyembahan kita apa yang kita bisa kasih sama Tuhan kalau bukan penyembahan kita hidup kita apa nyanyian kita penyembahan kita sama Tuhan amin next slide Raja Hisiki adalah Raja yang mengajak seluruh rakyatnya untuk kembali menyembah Tuhan ya bukan saja ketika dalam keadaan baik tetapi dalam keadaan yang susah keadaan yang sempit keadaan yang aduh rasanya kok sulit ya nah disini kita juga mau menyembah Tuhan dalam keadaan apapun sulit senang kita mau tetap menyembah Tuhan amin nah Kak Mon yang terakhir aplikasi kita mau belajar apa sih setelah kita belajar ini langsung di aplikasi saja aplikasi oke aplikasinya adalah yang pertama jangan malas ikut CG katakan kanan kirinya jangan malas ikut CG ya dan ibadah ya karena kita tahu ketika kita di CG dan ibadah kita itu bisa menyembah Tuhan ini kok pada ketawa-ketawa kenapa ini oke ya ya mengingatkan kita kembali ya jangan nuduh sapa-sapa tapi mengingatkan kita sama-sama amin ya kita akan ikut CG kita menyembah Tuhan di sana di dalam ibadah pun seperti itu ketika kita beribadah yuk sembah Tuhan dengan persembahan yang hidup amin next tidak malu untuk mengekspresikan penyembahan kepada Tuhan angkat tanganmu kalau kamu mau berlutut berlutut lah karena itu menceritakan kehidupanmu sama Tuhan hubunganmu sama Tuhan loh ya ketika Kak Mon sama Kosandro gitu ya ya kalau Kak Mon sama Kosandro pengen pegangan tangan ya enggak apa-apa kan sama kalau kita kita mau dekat sama Tuhan dengan cara kita enggak apa-apa mau berlutut mau mengangkat tangan itu oke kita ekspresikan cinta kita sama Tuhan yang mau katakan amin walaupun capek atau ada masalah tapi tetap menyediakan waktu untuk apa kurang kedengaran untuk apa menyembah Tuhan dan ketika liburan tetap atur waktu untuk menyembah Tuhan bangkit berdiri semuanya kita mau responi firman Tuhan hari ini terima kasih Tuhan selamat menikmati